Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim yang akan terjadi sepekan ke depan. Cuaca ekstrim juga diperkirakan mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memprediksi saat ini Indonesia memasuki musim penghujan dengan kategori cuaca ekstrim. Seperti di Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya dan Kabupaten Katingan, di mana hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut berdampak pada bencana banjir. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 3 meter menyebabkan beberapa akses jalan raya terputus seperti jalan Trans-Kalimantan yang ditutup akibat dampak banjir. BMKG juga mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim di Ibu Kota pada bulan September ini, di mana Jakarta berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir dan angin kencang. BMKG juga memperkirakan Jakarta akan terdampak bencana hidrometeorologi, yaitu banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim dengan level siaga. Masyarakat diimbau untuk tetap puas pada saat beraktivitas, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, kali, dan yang berada di dataran rendah. Ya, untuk membahas potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan mengakibatkan bencana hidrometeorologi, dan apa saja yang perlu diperhatikan untuk mewaspadainya, kita akan berbincang langsung bersama Bapak Fahri Rajab, selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat siang, Pak Fahri. Apa kabar, Pak? Iya, selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Pak Fahri, kita langsung saja berdiskusi. Saya sebelumnya ingin mengonfirmasi, Pak Fahri, apakah betul dalam waktu dekat ini atau dalam sepekan ke depan akan ada cuaca ekstrim yang bisa berakibat pada bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor seperti di tayangan sebelumnya, Pak Fahri? Iya, gini Mas, secara umum saat ini Indonesia sedang dalam periode peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Ciri khas dari cuaca atau tipikal cuaca pada periode peralihan ini adalah hujan lebat, bahkan sangat lebat, tapi dalam durasi pendek, kadang diserta yang kerja. Nah, kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, soor gitu ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Dan memang potensinya cukup meluas ya di wilayah Indonesia, di Sumatera bagian barat, kemudian di Kalimantan, di Jawa bagian barat, dan juga di Papua, Maluku ya, Sulawesi, itu berpotensi. Baik, ini biasanya di awal September baru akan dimulai musim penghujannya, Pak Fahri, atau masuk ke dalam pancaroba ya. Lalu di bulan Oktober dan seterusnya baru benar-benar masuk dalam musim penghujan. Lalu kenapa, Pak? Di bulan September ini kita langsung dikategorikan dalam cuaca ekstrim. Apa saja yang membuat, indikator apa-apa saja yang membuat bulan September ini menjadi cuaca ekstrim? Iya, begini, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara iklim di Indonesia itu sangat beragam. BMKG melakukan zonasi musim itu Indonesia menjadi 342 zona musim. Tiap zona punya karakteristiknya sendiri, awal musimnya berbeda-beda gitu ya. Jadi memang sangat beragam di Indonesia. Contoh misalnya di Maluku, saat ini masih relatif musim kemarau ya, belum memasuki musim penghujan. Kemudian di Sulawesi Selatan, antara barat dan timur itu berbeda pola musimnya. Jadi memang sangat beragam, berbeda-beda, awal dan puncak dan akhir dari musim ya. Namun secara umum, memang saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang berhubungan transisi atau peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Baik, jadi memang dalam masa peralihan ya, Pak Fahri ya? Iya. Baik, ini sepekan ke depan yang perlu diwaspadai juga atau perlu diketahui oleh masyarakat. Di wilayah-wilayah mana saja, Pak Fahri, yang harus benar-benar diketahui oleh warga terhadap cuaca ekstrim ini? Iya, untuk 3 hari ke depan ya, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, itu bisa terjadi di Sumatera Barat, Bungkulu ya, kemudian Jambi, terutama di bagian Barat. Kemudian di Kalimantan bagian Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Korontalo ya, sebagian Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Itu yang perlu menjadi kewaspadai untuk Jawa, terutama di Jawa Barat bagian Selatan, Banten ya, bagian Selatan, itu juga perlu menjadi kewaspadai. Baik, itu dia wilayah-wilayah yang harus diwaspadai oleh masyarakat luas. Lalu kalau kita berbicara sebuah wilayah, ini di Kalimantan Tengah, belum lama ini terjadi banjir yang sudah berlangsung berhari-hari, kurang lebih seminggu lebih, Pak Fahri. Selain ada rumah warga, juga ada beberapa ruas jalan yang terputus karena banjir dengan ketinggian lumayan ya, 30 sampai 1 meter setengah. Apa yang menyebabkan bisa terjadi bencana banjir yang cukup panjang di wilayah tersebut, Pak Fahri? Iya, BMKG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kita kan melakukan pengamatan cuaca, hujannya kita lihat gitu ya. Memang di Kalimantan Tengah, dalam beberapa hari terakhir, hujan turun cukup deras di sana, intensitasnya cukup tinggi gitu ya. Jadi memang itu yang berpotensi menimbulkan terjadinya banjir di sana gitu ya. Nah, jadi kalau kami kan melihat dari aspek curah hujan, apakah banjir itu akan bertahan lama sampai kapan surutnya, itu kan tergantung faktor lain banyak ya, termasuk daya dukung hikuman gitu ya. Baik, apakah nanti di Pulau Jawa atau tepatnya di Jakarta akan juga mengalami hal yang sama dengan yang terjadi di Kalimantan, yaitu hujan dengan intensitas tinggi akan mengguyur kota Jakarta dalam waktu dekat ini atau beberapa hari ke depan? Ya, dalam beberapa hari ke depan kita lihat memang potensi hujan masih ada, tapi dengan intensitas sedang ya. Intensitas sedang, seperti tadi saya sampai di depan, ini periode peralihan kan tipikalnya hujannya lebat tapi durasinya pendek gitu ya. Pendek artinya antara 2-3 jam gitu ya, tidak sepanjang hari. Namun ini tetap perlu menjadi kospodan kita juga, apalagi nanti ketika kita sudah masuk ke periode musim hujan, itu bisa ketika di puncak musim hujan, hujan bisa sepanjang hari terjadi. Baik, kapan itu biasanya terjadi Pak, puncak musim hujan agar masyarakat juga bisa lebih mewaspadai terhadap cuaca ekstrim ini? Dan mitigasi bencana apa saja yang diperlukan pada saat terjadi cuaca ekstrim nanti, Pak Fahri? Ya, puncak musim hujan, Indonesia berbeda-beda ya, tadi kan kita ada 342 zona musim. Contohnya untuk Jabodetabek, kita berkirakan puncak musim hujan akan terjadi antara Januari hingga Februari nanti. Nah, kesiap-siapkan apa yang perlu dilakukan? Tentu kita harus mulai dari lingkungan kita sendiri masing-masing gitu ya. Pastikan lingkungan kita untuk siap menerima dan mengalirkan air. Ya, apa, saluran air di lingkungan rumah kita bersihkan gitu kan. Dalam skala yang lebih besar mungkin pemerintah, baik pusat maupun daerah memastikan sumai-sumai itu dikeruh, siap untuk mengalirkan air ke laut. Baik, lalu dari pihak BMKG apakah nantinya akan mengeluarkan peringatan dini jika terjadi cuaca ekstrim ataupun jika ada kemungkinan terjadi banjir, Pak Fahri, karena kita saat ini sedang memasuki musim penghujan dan di akhir tahun atau awal tahun ini Jakarta langganan banjir, Pak Fahri. Ya, tentu. BMKG sesuai dengan tugasnya, kita senantiasa mengupdate informasi ya. Baik informasi perakhiran maupun peringatan dini. Peringatan dini itu adalah informasi yang seketika yang kita nilai, kapanpun ada potensi maka langsung kita keluarkan. Informasi itu dikeluarkan tidak hanya oleh BMKG pusat, tapi seluruh kantor BMKG di 34 provinsi juga mengeluarkan informasi tersebut untuk wilayahnya masing-masing. Baik, terakhir Pak Fahri, apa pesan dari Pak Fahri yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas dari BNPB, kemudian pemerintah setempat juga agar mereka bisa bersatu padu, bisa saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya dampak buruk ketika nanti ada bencana dari cuaca ekstrim muncul, yaitu ada banjir dan juga tanah longsor. Pak Fahri. Ya, baik. Yang pertama mungkin tetap terus mengupdate informasi dari BMKG ya. Perkembangan cuaca seperti apa. Dan jadikan informasi itu sebagai referensi untuk melakukan tindak lanjut gitu ya. melakukan langkah ke depan seperti apa gitu ya. Karena kami sangat menyadari se-akurat apapun informasi kami, kalau tidak ditindak lanjut itu tidak akan memiliki manfaat gitu ya. Nah, jadi ini kemudian kesiapan lingkungan. Kesiapan lingkungan itu kita mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing lah. Di rumah gitu ya. Kalau ada atap-atap yang tersumbat karena daun atau ada pohon-pohon yang mulai tua dan rimbun itu mulai bisa dipangkas. Saluran air dibersihkan. Dan yang paling penting adalah kesadaran kolektif bahwa kita memang tinggal dan hidup di daerah yang memang rawan bencana hidrometeorologi. Jadi ya sikap hidup kita itu yang ya rawan lingkungan lah. Itu yang pentingnya. Baik, jadi poin pentingnya disitu ya. Kesadaran kolektif agar kita bisa lebih menjaga lingkungan. Agar ya balik lagi pemerintah, terus kemudian masyarakat luas juga bisa saling bersinergi, bersatu padu untuk menjaga lingkungan sehingga bisa meminimalisir. Jika nanti ada cuaca ekstrim, maka dampak buruk dari bencana tersebut juga bisa minim terjadi. Baik, terima kasih Pak Fahri telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat terus Pak Fahri. Ya, terima kasih. Selamat siang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan berbincang tentang mencegah bencana banjir akhir tahun. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih.